Intro Sudah sepekan terakhir ini, beberapa wilayah di Jawa Timur, terutama di Surabaya, diserang oleh hewan sejenis serangga bernama Tomcat. Yang ternyata, hewan ini memiliki cairan tubuh beracun yang akan membuat kulit kita seperti terbakar, melepuh, dan gatal bila tersentuh olehnya. Dan ternyata di luar sana, beberapa kasus penyakit pada manusia seringkali terjadi dan datang secara tiba-tiba, dan terkadang sudah dalam tahap yang mengancam keselamatan jiwa. Yang lebih mengerikan, ternyata beberapa di antaranya adalah disebabkan oleh makhluk-makhluk bak monster, yang seolah tak terlihat, yang ternyata bersarang dan menggerogoti tubuh secara tak sadar. Seperti yang terjadi pada orang-orang berikut ini, yang telah dirangkum dalam 7 kasus monster dalam tubuh manusia versi on the spot. Di awali dengan kasus infansi otak yang menjangkiti tubuh John Vigae. Sepulang dari Afrika, otak lelaki ini diserang oleh cacing parasit yang biasa hidup di rumah siput, yang biasa disebut Sixtosoma mansoni. Biasanya larva cacing parasit ini dikeluarkan melalui urin ataupun fesis hewan yang menjadi sarang parasit ini. Namun parasit ini kemudian bersarang ke tubuhnya melalui kulit yang terkena air saat ia berenang. Dan yang lebih mengerikan lagi, cacing yang seukuran beras ini berkembang biak dalam beberapa organ tubuh yang berpusat di organ hati, hingga akhirnya bertelur dan menyebar melalui darah hingga menyerang ke otak. Meski tidak terjadi penularan dari orang ke orang, namun orang yang menderita Sixtosomiasis kronis dapat menyebarkan infeksi dengan dikeluarkannya telur bersabah urin atau fesis ke dalam air. Dan orang yang terinfeksi oleh parasit ini, masa penularannya bisa bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Selanjutnya adalah kasus parasit pork tapworm, atau cacing pita yang hidup pada babi yang menjangkiti tubuh Lapian Shinte saat sedang berlibur ke Karabia. Dengan tujuan memanjakan diri berenang dalam kesegaran air danau, namun setelah ia keluar dari danau tersebut, Rob merasa pandangannya menjadi gelap hingga ia terjatuh dan tubuhnya bergetar kuat. Rob pun dibawa ke rumah sakit dan kemudian diketahui bahwa di otaknya terdapat larva cacing pita yang telah berkembang biak. Parasit ini berimigrasi ke tubuh manusia melalui air yang terinfeksi larva maupun daging babi yang dikonsumsi manusia. Dan fatalnya, mereka bisa hidup dan menyerang dalam otak manusia. Kutu Busuk Berikut adalah kasus kutu busuk yang hidup di dalam tubuh manusia. Kutu busuk adalah serangga yang sangat kecil, terlalu kecil untuk bisa dilihat tanpa kaca pembesar, dengan tubuhnya yang bulat dan jumlah kaki delapan. Biasanya, setiap manusia ditempati sekitar 10 sampai 12 kutu dewasa. Setelah kawin, kutu busuk jantan mati, namun kutu busuk betina menggali lapisan teratas kulit untuk membangun rumah dan meletakkan 1 sampai 3 telur setiap hari. Ia juga meninggalkan jejak berwarna gelap yang sebenarnya kotorannya. Telur dan kotorannya memicu reaksi alerhi di kulit dan menyebabkan rasa gatal. Parasit yang juga disebut kutu Norwegia ini ternyata lebih ganas dan sangat menular. Dan bisa dipastikan ada ribuan kutu yang hidup dalam kulit manusia yang berada di tangan, kaki, badan yang bersisik dan mengeras, dengan jumlah kutu yang tak terhingga jumlahnya yang tersembunyi di bawah lapisan kulit. Kasus selanjutnya adalah parasit flashworm yang hidup di dalam tubuh seorang gadis bernama Heather Welles. Gadis berusia 22 tahun ini terinfeksi parasit jenis Trishenella spiralis yang disebut juga cacing otot yang merupakan hewan dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film Nematoda. Setelah mengkonsumsi daging babi yang dimasak kurang baik, gelembung-belembung yang mengandung larva cacing ini tinggal di otot dan daging wanita ini sekat antara paru-paru dan jantung serta di daerah-daerah lain di tubuh. Penyerangan cacing ini pada otot dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa hingga menimbulkan ruang pada kulitnya dan menyebabkan gerakan lambat ditambah lagi sulit melakukan aktivitas. Sedang keberadaannya di sekat tersebut akan mempersempit pernafasan yang bisa berakhir dengan kematian. Namun patut diketahui bahwa cacing-cacing kecil yang berkembang di otot-otot tubuh seseorang setelah mengkonsumsi daging babi bisa dipastikan cacing tersebut akan menetap di sana hingga orang itu meninggal dunia. Salah satu parasit monster yang juga ada dalam tubuh manusia adalah Botfly atau Lalatbot yang merupakan salah satu dari keluarga Lalat berbulu yang larvanya hidup sebagai parasit di dalam tubuh mamalia yang kebanyakan hidup di Amerika Selatan dan sekitarnya. Kasusnya terjadi pada seorang wanita bernama Tanya Andrew di mana sebulan setelah ia kembali dari liburan di Costa Rica diketahui terdapat benjolan yang menyakitkan di kepalanya. Awalnya ia menduga itu adalah bisul bernanak hingga benjolan tersebut mulai menggeliat. Ternyata itu adalah larva belatung Lalatbot yang hidup. Tanya terinfeksi dari sekor nyamuk yang menggigitnya dan meletakkan telur Lalatbot di kepalanya. Telur itu menetas menjadi belatung dan membuat liang di bawah kulitannya hingga mulai tumbuh. Untuk mengobati parasita ini, dokter mengusapkan vaselin ke atas benjolan. Jadi ketika vaselin memotong pasokan udaranya, belatung kehabisan nafas dan mati. Begitu belatung mati, dokter menggunakan pincep untuk mengangkatnya dari kulit kepala Tanya. Kasus monster dalam tubuh manusia selanjutnya adalah belatung di dalam kepala lelaki bernama Aaron Dallas. Makhluk parasit yang bersarang di kepala instruktur ski ini awalnya diketahui ketika Aaron merasa sangat terganggu dengan suara-suara dan geliat makhluk kecil yang mengerikan itu. Dokter yang didatangi Aaron pun menyatakan bahwa di kepalanya telah hidup belatung atau larva dari Lalatbergenus, Coach Lyomia. Lalat ini mempunyai larva yang menjadi parasit untuk hewan berdarah panas maupun manusia. Lalat ini bertelur di tepi luka bekas goresan dan memakan daging di sekitarnya sehingga menyebabkan infeksi yang besar. Jika tidak diobati, bisa fatal dan menyebabkan kematian. Dan kasus monster di dalam tubuh yang terakhir adalah parasit Entamoba histolytica yang menjangkiti tubuh seorang guru bernama Gene Williams. Parasit ini adalah protozoa parasit anerob yang merupakan bagian dari genus Entamoba yang terutama menginfeksi manusia dan primata lainnya. Parasit ini diperkirakan telah menginfeksi sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Seperti namanya histolytic, yang artinya adalah menghancurkan jaringan. Infeksi dari parasit ini dapat menyebabkan disentri atau abses hati. Gijalanya bisa berupa disentri fulminan, diare berdarah, penurunan berat badan, kelelahan, dan sakit perut. Amoba ini menyebabkan lesu dan gejala usus. Kemungkinan melalui aliran darah, ia dapat mencapai organ-organ vital yang berbeda dari tubuh manusia. Seperti hati, paru-paru, otak, limpa, dan bagian organ tubuh manusia lainnya. Dan hasil umum dari infansi jaringan adalah abses hati yang bisa berakibat fatal jika tidak diobati. Pemirsa tulaku tujuh kasus monster dalam tubuh manusia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!